Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot teori Resident Evil Village. Setelah sebelumnya, kita sudah membahas halus cerita dan penjelasan game Resident Evil Village yang sebaiknya kalian tonton dulu kalau belum. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya ke beberapa teori mengenai misteri yang belum terpecahkan. Seperti siapa si Merchan Gembrotos Duke, Nasib Eton, si Nenetua Misterius, sampai ke karakter kesukaan para fan, Aida Wong. Semua teori yang ada dalam video ini, aku ambil dari teori para fans yang cukup menarik dan masuk akal, ditambah lagi dengan beberapa hasil observasi pribadi. Duke sudah sering menjadi topik perbincangan. Sosoknya yang terkesan friendly sekaligus misterius menjadikannya salah satu karakter yang patut dipertanyakan. Siapa dia? Apa dia? Bagaimana acaranya travel dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat? Padahal jujur aja, kita tahu dia gak bisa lari. Awalnya kita hanya melihat sosok Duke sebagai pengganti Merchan dari Resident Evil 4. Melihat bagaimana, ia juga menjual barang, menyediakan upgrade, dan lain sebagainya. Untuk membantu Ethan dalam perjalanan panjang yang ia tempuh. Faktanya, Duke dan Merchan dari Resident Evil 4 memang berteman. Namun seiring dengan berjalannya game, kita akan dibuat bertanya-tanya bagaimana bisa ia berpindah-pindah bahkan lebih cepat dari Ethan tanpa diganggu oleh para Lycans dan oleh Lady Dimitra sendiri. Bagaimana ia mengenali Ethan? Dan yang terpenting, bagaimana bisa ia tahu banyak hal tentang apa yang terjadi di village, termasuk rose yang diubah menjadi kristal dan kemudian dibagikan pada The Four Lords. Disinilah, sosok Duke tampak menjadi sangat misterius. Untuk mengawali pembahasan kali ini, kita bisa beranggapan bahwa Duke bukan manusia. Mungkin banyak dari kalian setuju, namun tidak asik kalau tidak ada buktinya. Village, lokasi yang ada dalam game ini, telah dipenuhi oleh sekelompok manusia mutan menyerupai werewolf yang disebut sebagai Lycans. Tidak ada satupun penduduk yang berhasil selamat, bahkan para survivor dalam rumah Luisa. Namun Duke yang tampak sangat menggumpal dengan lemak dan darah yang terasa sangat lezat bagi para Lycans, tidak diserang sama sekali. Mungkin ia mendapat perlindungan dari Mother Miranda. Mungkin ia adalah salah satu subjek yang dieksperimenkan dengan kedua parasite. Namun yang pasti, ia bukan manusia biasa. Menjadi masuk akal jika Duke adalah salah satu subjek eksperimen kedua parasite. Karena seperti yang kita bisa lihat, para Lycans tidak pernah saling menyerang satu sama lain. Mereka bekerja sama, bahkan dengan Urias dan The Four Lords yang juga merupakan subjek eksperimen kedua parasite. Nah, karena Duke telah terinfeksi kedua parasite, maka ia menjadi semacam teman bagi para Lycans, Urias, The Four Lords, dan Miranda sendiri. Seperti yang sudah aku jelaskan di plot area village, subjek yang dieksperimenkan dengan kedua parasite bisa berubah menjadi manusia mutan. Banyak dari mereka yang tidak selamat, namun yang selamat akan berubah menjadi Lycans, Urias, ataupun makhluk lainnya. Sedangkan mereka yang terpilih berdasarkan garis keturunan atau mutasi yang sudah ada dalam tubuh mereka sebelumnya, memiliki kemampuan spesial. Dan mereka tidak lain adalah anggota The Four Lords. Lady Dimitres, ketidak akan mengalami penuhan, bisa memanjangan kuku tajamnya, dan bermutasi menjadi sosok menyerupai naga. Dona Benevento bisa mengontrol boneka pemberian ayahnya, Angie, dan karena mutasi yang ada dalam tubuhnya, ia juga bisa mengontrol tanaman yang telah terinfeksi jamur mutamizid. Serbuk sari ditanamannya ini bisa menyebabkan halusinasi. Salvatore Morrow bisa bermutasi menjadi makhluk mengerikan menyerupai ikan selaman di raksasa. Dan yang terakhir, Carl Heisenberg bisa mengendalikan benda-benda magnet berkat organ listrik yang ada dalam tubuhnya. Ia juga bisa bermutasi menjadi BOW mechanical raksasa. Mungkin Duke adalah salah satu orang yang terpilih? Kita tahu bahwa Duke melayani siapa saja yang penting ada uang, menjelaskan bagaimana ia mendapat perut sebesar itu. Namun justru, kondisi fisik yang besar inilah yang membuat kita bertanya-tanya bagaimana ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mungkin kalian akan berpikir bahwa ia menggunakan gerobak dan kudanya. Tapi bagaimana bisa ia masuk ke dalam castle Dimitres atau tempat lain yang bahkan pintu masuknya lebih kecil? Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah Duke bisa bertransformasi. Sama seperti anggota The Four Lords yang bisa bermutasi dan mengubah wujudnya kecuali Dona Beneviento. Atau sama juga dengan Miranda yang bisa mengubah penampilan fisik sesukanya menjadi Mia atau si nenek tua misterius. Duke juga bisa melakukan itu. Jika kalian bertanya, apa mungkin Duke adalah salah satu bentuk penyamaran Miranda? Bisa jadi, tapi sepertinya tidak mungkin. Mengingat di akhir game, Duke lah orang yang membawa Ethan pergi ke tempat Miranda melakukan ritual pembangkitan. Dan Ethan tiba di sana tepat setelah ritual pembangkitan selesai atau hampir selesai. Kalau gitu, Miranda malah terkesan ingin menggagalkan rencananya sendiri. Jadi sudah pasti kemungkinan ini terbantahkan. Kecuali Miranda memiliki alasan tertentu. Paling tidak dari sosok Duke yang masih misterius, kita tahu secara pasti bahwa Lady Dimitrask tidak ingin menyerang Duke. Atau tidak berani. Ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan hal ini. Kemungkinan pertama, Duke adalah rekan bisnis Lady Dimitrask. Hal ini terbukti dari bagaimana kalian bisa menemukan Duke dalam sebuah ruangan di Castle Dimitrask. Ditambah lagi dengan jawabannya ketika ditanya oleh Ethan mengenai alasan ia berada di sana. Duke, kenapa kamu di sini? Di mana ada kuat yang dibuat. Selain itu, hal ini diperkuat lagi melalui salah satu catatan yang bisa kalian temukan dalam Castle Dimitrask. Catatan ini menyatakan bahwa Duke dipanggil untuk membicarakan urusan bisnis. Dari sini sudah jelas bahwa memang Duke juga memperdagangkan barang-barangnya pada Lady Dimitrask. Mungkin menjadi pemasok bahan pembuatan anggur merahnya? Seperti yang kalian ketahui, Castle Dimitrask telah digunakan selama puluhan tahun sebagai tempat produksi anggur merah bermerek Sangguinis Virginis. Sangguinis Virginis sendiri adalah anggur merah yang telah dicampur dengan darah manusia. Nah mungkin saja, orang yang menyediakan bahan pembuatan anggur merah ini adalah Duke. Dan Lady Dimitrask mencampurkannya dengan darah manusia. Sebelum kemudian ia minum untuk menekan penyakit darah yang ada dalam dirinya. Sedangkan kemungkinan kedua, Duke adalah manusia mutan yang sangat kuat. Saking kuatnya, ia tidak takut dengan kehadiran Miranda dan The Four Lords. Kita bisa tahu bahwa Duke tidak takut dengan Miranda melalui salah satu catatan penduduk Village bernama Ernest. Ernest mengatakan bahwa Duke selalu memberikannya koran dari luar wilayah Village, padahal Miranda melarang seluruh penduduk Village untuk membaca koran dari luar. Perilaku Duke yang secara tidak langsung telah melanggar peraturan Miranda, yaitu memberikan koran dari luar pada warga Village, menunjukkan bahwa ia memang tidak takut pada Miranda. Pada kenyataannya, Duke tahu segalanya. Dialah orang yang membantu Ethan harus kemana, menjelaskan tentang Rose yang diubah menjadi kristal, dan apa yang akan terjadi pada Ethan ke depannya. Dan jika kita melihat shop menu bagian supplies, disana terpampang dengan jelas kata-kata anyone, anywhere, anytime. Atau siapapun, dimanapun, kapanpun. Mungkin kata-kata ini berarti bahwa ia menukarkan informasi, barang, dan apapun itu kepada siapa saja. Dari mana ia mendapat informasi dan supply, kita tidak pernah tahu. Sekarang mari kita masuk ke detail kecil yang mungkin bisa menjelaskan siapa identitas Duke sebenarnya. Kalau kalian tahu, nama Duke sebenarnya berarti bangsawan tinggi, sebutan yang biasa digunakan di keluarga kerajaan. Seorang bangsawan atau Duke harus memiliki dachi, wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Ini berarti Duke si Merchant Gembrotos memiliki wilayahnya sendiri. Namun sepertinya bukan wilayah village, karena kita tahu, village dikuasai oleh The Four Lords, Lady Dimitres, Donna Benefiento, Salvatore Morrow, dan Karl Heisenberg. Dengan kata lain, wilayah village ini terbagi menjadi 4 bagian di bawah kepemimpinan keempat anggota The Four Lords. Empat simbol yang kalian lihat sekarang ini adalah The Four Houses, dan setiap simbol melambangkan sang pemimpin wilayah. Simbol dua pedang disilangkan pada sebuah bunga adalah Lady Dimitres. Simbol kuda dan tapal kuda adalah Karl Heisenberg. Simbol dua wajah yang terdiri dari matahari dan bulan adalah Donna Benefiento. Sedangkan simbol putri duyung adalah Salvatore Morrow. Jadi, setiap pemimpin wilayah pasti memiliki simbolnya masing-masing, begitu pula dengan Duke. Simbol Duke adalah burung hantu, dan simbol ini bisa dilihat saat Ethan dibawa oleh Duke dalam gerobaknya menuju tempat upacara. Yup, simbol burung hantu yang ada tepat di bawah adalah simbol Duke. Di sana juga tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Perancis yang jika diartikan secara kasar, berarti uang membela dengan benar, atau uang membela hukum. Apapun itu, yang menjadi kunci utama dalam kalimat ini adalah uang dan hukum. Kita tidak tahu apa artinya, tapi kemungkinan Duke memang memiliki wilayahnya sendiri, dan wilayahnya ini terkait dengan uang dan hukum. Yang membuatnya menarik adalah gambar burung hantu sebenarnya sudah bisa kalian temukan di sepanjang game sebelum masuk ke dalam gerobak Duke. Kebetulan? Faktanya, Duke awalnya direncanakan sebagai Lord kelima yang bekerja berdampingan dengan The Four Lords dibawa ke pemimpinan Miranda untuk membunuh Ethan. Namun kini di final versionnya, ia hanyalah seorang mercant yang menyimpan segudang misteri mengenai latar belakangnya. Bahkan saat kalian menjual kristal The Four Lords yang kalian dapatkan setelah membunuh mereka, Duke akan bereaksi. Ia senang, seolah-olah memang sejak pertemuan pertamanya dengan Ethan, ia sengaja membimbing Ethan untuk membunuh The Four Lords. Mungkin saja, Duke memiliki dendam pribadi terhadap The Four Lords dan memiliki tujuan untuk membunuh Miranda. Motif dibaliknya tidak pernah diketahui. Dari fakta bahwa Duke sempat direncanakan sebagai Lord kelima, kita bisa berasumsi bahwa setidaknya Capcom dulu sudah memiliki gambaran mengenai latar belakang. Duke, sehingga tidak menutup kemungkinan di final versionnya, Duke dibuat berdasarkan latar belakang itu, yang tentunya kini tersembunyi, karena disini ia bukan Lord kelima. Terlepas dari misteri sosok Duke yang sampai saat ini masih misterius, ada juga orang yang beranggapan bahwa Duke bukan siapa-siapa. Capcom menciptakan Duke bukan untuk dijadikan sebagai karter yang memiliki backstory tersendiri, melainkan hanya seorang NPC yang merupakan bagian dalam gameplay mekanisme RE8. Sedangkan untuk nasib Duke sendiri juga belum diketahui, sama seperti sosoknya yang misterius. Hanya saja jika kalian mencoba untuk membunuhnya sekuat apapun kalian berusaha, ia hanya akan tertawa dan tidak akan mati. Mungkinkah Duke memiliki kemampuan berupa keabadian? Kalau memang benar, berarti dia juga tidak akan mati setelah village hancur. Mirip dengan mercant di area 4, Duke melanjutkan tradisi untuk menjadi seorang mercant yang misterius. Bayangkan saja, setelah village hancur, Duke menemui teman lamanya, mercant di area 4. Atau jangan-jangan, mercant di area 4 adalah Duke sendiri. Jadi bagaimana setelah mendengar beberapa teori para fans, menurut kalian siapa itu Duke? Mercant yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Salah satu topik yang juga sering diperbincangkan adalah post-credit scene dari Resident Evil Village yang seolah-olah memberikan klu kecil mengenai kelanjutan game Resident Evil. Dikisahkan di bagian ending, bahwa Ethan pada akhirnya berhasil membunuh Miranda. Namun sepertinya pertarungan itu terlalu berat baginya. Sampai-sampai kekuatan regeneratif yang ada dalam tubuhnya sudah tidak bekerja, dan secara perlahan daya tahan tubuhnya melemah. Sadar bahwa ia hanya akan membebani Chris, Ethan memutuskan untuk berkorban, mati bersama hancurnya Megamysid dan keseluruhan area village. Namun di bagian post-credit scene, setelah Rose Remaja mengunjungi makam Ethan dan dijemput oleh agen BSEA pergi dari area pemakaman, mobil yang mereka gunakan tampak berhenti, dan terlihat ada sosok seorang pria yang berdiri tepat di depannya. Sosok pria ini tidak terlihat jelas dari kejauhan, namun banyak orang percaya bahwa dia tidak lain adalah Ethan Winters. Bahkan salah satu fan membagikan sebuah screenshot. Dari screenshot ini sudah jelas bahwa yang berdiri di depan mobil BSEA adalah Ethan, terlihat dari tangan kirinya yang sempat digigit oleh Lycan di awal game. Namun, screenshot ini bisa saja merupakan hasil editan para fans yang hanya ingin menyenangkan kita semua dengan fakta bahwa Ethan masih hidup. Untuk yang bertanya kenapa tangan kiri Ethan tidak bisa sembuh sedangkan tangan kanannya bisa nyambung kembali bahkan jantungnya bisa muncul kembali, tanyakan saja pada Capcom. Aku sendiri sudah cari kemana-mana, tapi belum ada penjelasannya sama sekali. Nah, meskipun screenshot itu belum bisa benar-benar meyakinkan kita, tapi ternyata sudah ada orang yang mengotak-atik game Resident Evil Village supaya mereka bisa explore off-camera environment. Dan saat mereka melihat bagian post-credit scene-nya, ternyata sosok pria misterius yang sedang berjalan ke arah mobil BSEA adalah... Sosok pria misterius yang berjalan ke arah mobil BSEA adalah karakter model dari Ethan Winters. Ya, disana kalian juga sudah bisa lihat wajah asli Ethan yang sebenarnya sudah kesebar sejak R7 dirilis. Kalau benar itu adalah Ethan dan bukan hanya easter egg yang diberikan oleh Capcom dengan menaruh karakter model Ethan, berarti entah bagaimana Ethan bisa selamat dari ledakan sebesar itu. Apakah kemampuan regeneratifnya menguat kembali? Setelah post-credit scene berakhir, kita disuguhkan dengan sebuah kalimat. Kalimat ini menandakan bahwa kisah Ethan Winters sudah selesai, tapi tidak berarti perannya sudah berakhir. Mengingat salah satu liker bernama STT Gamer yang sudah dikenal dengan keakuratannya sempat mengatakan bahwa R8 adalah bagian dalam trilogi Resident Evil yang sudah direncanakan oleh Capcom. Jadi kemungkinan hal ini akan diperjelas entah di DLC R8 atau di RE9. Nenek tua berjubah hitam adalah salah satu sosok misterius yang sempat Ethan temui di village. Ia tampak tahu segalanya tentang apa yang terjadi di village dan mengenal sosok Miranda. Nah, teori yang paling kuat menyatakan bahwa karter yang satu ini tidak lain adalah penyamaran dari Miranda. Dengan menyamar menjadi nenek tua, Miranda bisa membingitan untuk pergi ke beberapa lokasi yang ia inginkan, mengumpulkan beberapa material, dan membunuh keempat anggota The Four Lords yang ia ketahui tidak setia padanya. Bahkan salah satunya, yaitu Carl Heisenberg, diam-diam ingin membunuhnya. Jadi semua ini ia lakukan demi mempersiapkan upacara ritual pembangitan Eva. Dan benar saja, akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali keempat botol flash yang didalamnya terdapat beberapa bagian tubuh Rose dalam bentuk kristal. Nenek tua adalah penyamaran Miranda juga bisa dibuktikan di scene dimana Miranda menunjukkan dirinya di hadapan Ethan dengan penyamaran sang nenek tua. Ini juga sama halnya dengan yang terjadi di Resident Evil 7, dimana sosok nenek tua yang ada dalam kediaman beggar family ternyata adalah Evelyn sendiri, sumber menyebarnya infeksi jamur mutamysid. Melalui digital artbook dalam trauma pack DLC, Capcom sebenarnya sempat merencanakan kehadiran karter kusukan kita semua yang bahkan bisa menyingkirkan Lady Dimitra jauh-jauh, yaitu Ada Wong. Ada direncanakan sebagai sosok bertopeng misterius yang secara kostumnya menyerupai plague doctor. Ia akan menyelamatkan Ethan di pertemuan pertamanya dengan The Four Lords. Ia sendiri berada di village untuk melakukan penyelidikan seorang diri dan seperti biasa, motifnya masih misterius. Sayangnya karter Ada pada akhirnya dihilangkan karena ada sejumlah skenario yang bertentangan. Sayang banget ya, padahal karter modelnya udah cakep banget. Semoga aja di DLC atau iterasi selanjutnya, Ada benar-benar dimunculkan. Jadi itulah seluruh pembahasan plot teori Resident Evil Village yang dikumpulkan dari teori para fans hingga saat ini. Memang meskipun kita sudah membahas panjang lebar tentang beberapa misteri yang belum terpecahkan, Airy Village masih menyimpan banyak misteri lainnya. Karena semua yang kita bahas belum tentu benar, dan bahkan beberapa di antaranya masih terasa belum mendekati pada kebenarannya. Silahkan kalian berberapa-berapa aja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau request, reply aja komen yang kami pin, atau bisa juga DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Starong! Ethan Winters, welcome! Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job! Sub indo by broth3rmax